Satu konsep yang niatannya ini ada agak sedikit Ada spirit berbaginya Kalau Edozel kan punya warteg gratis Yang dia punya warteg yang Warteg gratis bisnis Jadi dia pengennya buka lapangan kerja Di masa pandemi saat teman-teman banyak terphk Ini berarti jadi pionir juga? Pionir Jadi saya maunya per dan ternya harus kuat Per dan ternya? Apa tuh? Ya apapun kita harus nemuin per dan ter Per dan ter apa tuh? Jadi si partner saya di bisnis yang lain Donny pemilik Sorcelli Saya kebetulan partner nama dia di Juice and Shake Ada Juice and Shake kekinian saya bikin Dia punya rumus kalau kita mau cari positioning Yang berbeda itu harus ada per dan ter Carilah per dan ter dalam bisnismu Apapun Misalnya apa tuh? Bisa terbesar, pertama, terunik, terenak Ter apapun yang dalam bisnismu Menjadi nilai tambah yang itu kemudian bisa dikomunikasikan ke konsumen Oke itu ter, kalau per? Ya kalau pernya di kebab Misalnya pertama Oh Per dan ter Ya sehingga begitu kita sudah bisa mengidentifikasi Per dan ter pada bisnis kita Dan itu kita komunikasikan terus menerus Itu menjadi USP atau Unique Selling Proposition Di bisnis kita Oke mantap Ini juga gak ada kompetitornya Ya sekarang mulai bermunculan Ada yang mirip-mirip Tapi ya wajar Di mana ada gula pasti ada semut kan Ada semut itu sudah wajar Tapi tetap jadi pionir Yoi Jalannya sudah jauh duluan Yoi Kamen Kamen Ini juga sama Oke Konsep yang ketiga Nyapi Nyapi Nah Nyapi ini justru kita lahirkan produk yang lahir di masa pandemi Lahir di masa pandemi? Ya dari bikin konsep sampai launching di Jadi saya bikin konsep di bulan Maret Karena banyak WFH kan Wah ngapain ya udah bikin konsep deh gitu kan Bikin bis model WFH udah ngapain sih? Bikin konsep bisnis aja Wow Terbahan gitu kan Terbahan ngapain sih Dengerin fakta sambil ya bikin konsep gitu kan Semua luat Zoom semua Akhirnya Juli kita launching cabang pertama Ini saya kolaborasi sama Edozel Youtuber dengan followers sudah jutaan Iya Dan per hari ini Empat bulan kemudian Bersyukur sudah ada 59 cabang Empat bulan 59 cabang Jadi satu konsep yang niatannya Ini ada agak sedikit Ada spirit berbaginya Kalau Edozel kan punya warteg gratis Iya Yang dia punya warteg yang Warteg gratis bisnis Jadi dia pengennya Buka lapangan kerja di masa pandemi Saat teman-teman banyak ter-PHK Iya Jadi teman-teman yang di PHK Wow boleh kerja di Nyapi dan sebagainya Dan campaign itu ternyata cukup mendapat respon yang cukup positif Jadi Nyapi dapat posisinya Dan kita bikin Seisapi kekinian posisinya adalah kekinian Jadi seisapi itu makanan khas NTT Seisapi itu makanan khas NTT Kita bikin versi kekiniannya Jadi cuma ada di Nyapi yang seisapi asap Tapi ada pakai mentai Pakai rasa Korean spicy Mentai itu apa tuh? Mentai itu saus keju Oh mentai saus keju Jadi bayangin makan tradisional dikasih Bumbu yang kekinian Oke Oke Enak gak? Nanti lu cobain sendiri Oke Kalo itu harus percaya Karena dikasih Untuk tester Yoi Ada dong Kalo cuma itu enggak Enggak percaya saya Enak kan Ada Oke Setelah ini ya Saya cobain ini Nanti ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa